Pemeriksaan tambahan dari Mas Aldi dan Pak Dewi Kemudian dari Pak Komedik Melakukan menjalankan proses mediasi Dimana proses mediasi tadi sudah berjalan Pak Dewi sudah dipertemukan dengan terlapor Tapi karena kebetulan beliau ada kegiatan lain Jadi untuk sementara di hold dulu Untuk keputusan ke depannya apakah dilanjut atau tidak Mbak Dewi sudah menyampaikan tadi bahwa kasus tetap berjalan Tapi kembali lagi akan dibicarakan kepada siap keluarga Yang sambil menunggu Mami akan hadir ya Satu dua hari ini akan hadir kesini Jadi sementara seperti itu Ma'am tadi sudah bertemu gimana Ma'am? Apa yang Mami utarakan? Tidak setengah ya kan aku mataku agak bengkak Jadi sempat ya ingin tahu apa maksudnya Makanya saya cuma bisa bilang Tunggu Mami keputusannya nanti di Mami juga Karena ini kan menyambut nama keluarga lusaha Dan ini juga pembelajaran buat Mas Aldi juga Jangan sedikit-sedikit nyolek orang Nyolek orang Mau posting nyolek orang Jadi Mas Aldi juga mau berjanji Tidak akan pernah colek-colek siapa-siapa lagi Jadi juga dijelaskan sedikit tadi Ditanya kenapa sampai menyampaikan hal Mencomatkan nama baik, membuat fitnah Kenapa sampai melakukan itu Saya tanya apakah memang kamu Salah satu pendukung fans fanatik dari satu artis Tapi ternyata yang disampaikan adalah Dia ingin sekali ketemu sama Mbak Dewi Jadi memang dia sepertinya Mengidolakan Mbak Dewi Cuman kita sampaikan ya tidak boleh seperti itu Kembali lagi nanti ke depannya Untuk proses hukum Mbak Dewi sudah memaafkan secara manusiawi Yang kedua Untuk keputusan yang terbaik Akan Mbak Dewi sampaikan Setelah Mami ini datang hadir ke Ores Sambil menunggu Datang dari Jember 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 Dan dia agak Gimana ya Agak gimana gitu perasaan Nangis-nangis Saya jadi putar nangis Mami mungkin tadi yang disampaikan Apa yang disampaikan dari pihak ini? Seperti apa sih Mi? Tadi yang disampaikan Ada permintaan maaf Yang disampaikan tuh Dia bilang dia gak sekolah Cuman asal sekedar ngomong aja Pake bahasa apa ya? Pake bahasa Madura Dia bilang Ngkoro tak sekolah nak Ngkoro cuman sekedar acar-capluin Kan lagi rame-rame Ngkoro tak pernah ketemu sama kamu Aku tuh gak sekolah Itu kan karena memang lagi rame Jadi aku cuman ikut-ikutan ngomong aja Dan yang kebetulan Memang aku sangat Memidolakan kamu Dan ingin ketemu sekali sama kamu Jadi Dan kakinya kan bukak besar Sebelah kanan Jadi dia itu lari dari Sempet kabur dari Dia yang berwajib Kan ada polisi Beliunya kabur dari motor Langsung nabrak apa Jadi sebelah kanan Ini kakinya Bengkak gitu Jadi dia nangis kan Nangis-nangis Saya jadi ikutan nangis Ikutan nangisnya gak tega Saya jadi bilang Mbak Tandi Tunggu Mbak Misa aja deh Mbak tapi tetap mau lanjut ya Mbak Ada peluang Kalau Mbak Kalau Mbak Mbak Kalau Mbak Diri lanjut Saya lanjut dong Mbak Saya tetap harus Saya memaafkan dari hati saya paling dalam Cuman kan balik lagi Keputusan di tangan Mami saya Makanya saya bilang Ini mau lanjut gak kata Ya lanjut Saya bilang Cuman nanti ada Mami Katanya dia mau Mau ditemukan sama Mami Tolong pertemukan dengan Ibu saya Sama Umi katanya Bapaknya kamu kan sudah meninggal Kamu Saya cuma pengen ketemu sama Umi Saya mau minta maaf Oh ya nanti ketemu Pikiran kapan Umi Tapi tinggal di bakkawan Pak Dewi tadi menangisnya Menangis kamu ingat Atau emos ingatan Karena dia Saya ingat Saya ingat Secara kemanusiaan saya Makanya orang terus dibikin dulunya Apalagi itu kan Beliaunya orang udah sepul Saya cuma sebagakan Saya kan pasti lebih mudah Cuma saya ngeliat kayak gitu Saya jujur Ya intinya Saya tidak Saya akan menjalankan Apa yang sudah menjadi konsekuensinya Walaupun dari hati aku yang paling dalam Saya gak mau ini jadi beban untuk saya Kedepan dia Keputusan nanti dimanti saya aja Bapak Dewi Gimana Tapi Kan di Tengah kan Tapi sejauh ini Mami Sudah video call juga Bukan saya video call Yang video call itu Maksudnya bukan Pakku yang video call Jadi yang berwajib mengasih video Bahwa orangnya sudah datang Sudah ada Bagaimana mau ditemui atau tidak Tapi berarti Mami Ini sebuah kesalahan ya Ketika ada yang menggoreng-goreng Bahwa itu fans dari Salah seorang artis Ternyata bukan gitu loh Ternyata fansnya Mbak Dewi sendiri Kan tapi ada dua Ada tiga kan Yang satu Yang satu sudah ada Dua lagi yang kita belum tahu ya Mami sebenarnya sempat curhat ke ibu Mungkin Mami mengenai hal ini Mungkin ada tangkauan dari ibu Seperti apa Mungkin Dari Mami Mbak Dewi yang mungkin udah ada cerita Cerita mungkin Kan keluarga yang kita melaporkan kan Makanya aku bertindak tegas Bahwa ini pelajaran sebenarnya Untuk mengambil seseorang Karena melakukan Melakukan hal yang sifatnya Menyalahi aturan Seperti undang-undang IBA Bukan saya tidak bisa bersikap tegas Kemarin kan banyak berita-berita Mengenai aborsi Mengenai Sebenarnya mau dicompokin orang satu-satu Bisa mas Untuk membuktikan itu semuanya Tapi kan Ini sampai saya Membuang waktu saya Harusnya saya kerja Ini nanti kalau misalkan Saya tidak bersikap tegas Banyak lagi yang lain Seperti ini Ini cuma sikap tegas Supaya mereka Lebih berhati-hati lagi Untuk melangsentuk Di dunia sosmed Seperti Pak Peci Merah Kemarin bilang Ini namanya dunia sosmed Cuma buat dapat follower Tapi menyakiti hati orang Memfitnah orang Itu kan gak boleh Kayak gitu Walaupun pada akhirnya Minta maaf Jangan pernah Menyepelekan orang Yang sudah mempunyai Kebesaran hati Untuk memaafkan Misalkan mungkin Saat ini Secara kemanusiaan Tadi secara Kemanusiaan Jujur aku tadi nangis Nangisnya itu Ya Allah Antara tega Sama gak tega Kalau misalkan Aku tega Untuk memenjarakan Itu pasti Aku jadi beban moral Untuk saya Kalau saya itu tega Kalau saya gak tega Takutnya dia berulang lagi